Intro 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 Heyo whats up gengs Tunggu lagi yang gua kembali Riki Dikatakan Putus Gengs, kali ini kita punya klien yang namanya adalah Luffy. Hei, ya, what's up, Gengs? Tim Kota Kamputu sekarang mau menuju ketemu sama klien baru-barunya kita namanya Luffy. Dan kita sudah janjian untuk ketemu sama Luffy ini di tempat lesnya dia. Maka sekarang kita langsung menuju ke selam dan kita bisa langsung ngobrol-ngobrol sama dia tentang permasalahannya dia, Gengs. Itu, itu, sebelah kanan apa? Sebelah kanan, ya? Itu, Wak. Itu yang di depan kita. Ini, ini, ini. Katar, katar. Kliennya kita mana, Katar? Nah, itu ngapain dia tuh sama cowok? Itu siapa? Itu bukan target yang kita, kan? Bukan, bukan, bukan. Itu bukan target yang kita, Kamu, Jeng. Siapa cowok ini? Karena kelihatan bahan mereka berdua ini dekat banget, Gengs. Coba disarap, coba disarap, coba disarap. Oh, maaf. Luffy, kamu udah lama di sini? Iya, Kak. Udah lumayan. Aku lagi nunggu cukup, kan? Pulang bareng. Tapi cowok ini ngajakin dia pulang bareng. Maaf, Kak. Aku nggak bisa. Tidak. Lah, ini orang sebenarnya punya cowok berapa, sih? Gak orang, dia nolak, kok. Oh, iya. Bentar. Gak ada kasih sesuatu nih buat kamu. Bapak tahu. Teman-teman buat kamu. Bentar, ya? Itu dia ngasih, ngasih, ngasih. Ini dia buat ngasih kado buat dia. Ini ada sesuatu buat kamu. Kita kekuatin semuanya. Maaf, Kak, nggak bisa. Aku nggak bisa ngasih... Nggak bisa nerima hadiah dari kakak. Kayaknya emang cowok ini naksir sih mau sama cowok. Tapi ini bukan target kita sih. Iya. Ini kalau emang ada orang yang suka sama dia di sini, berarti emang dia juga punya kedekatan yang khusus sama cowok lain di tempat lesnya dia ini, dong. Nah, pas denger ini, si Komo ini langsung su-uzon gitu, gengs. Ini sebenarnya hubungannya apa sih, gitu loh. Gue bingung banget untuk menyikapi bagaimana si Luffy sama si cowok itu, gengs. Nah, kalau gitu nggak apa ya, pulang aja deh. Iya, kak. Lain kali aja mungkin kita bisa ketemu lagi. Iya. Makasih. Iya, kak. Bujang, 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 monitor bujang. Yuk cowoknya dilapaksin aja bujang, mau saya ikuti bujang. Sampai akhirnya si cowok ini pun pergi dari sana dan perasa kita mencoba untuk menghubungi Luffy. Yuk, kayaknya kita langsung diarahin masuk ke dalam mobil aja, biar gue tanya-tanya. Hei, Luffy. Lo ngapain tadi? Deketin cowok gue. Nah, itu siapa tuh? Tuh, cowok-cowok itu. Gue liat, gue liat, gue liat, gue liat. Langsung, nanti ambil ke mana, bujang. Pekala penyeram suara, bujang. Enggak, kak. Aku nggak bermaksud buat mau dapetin kainnya. Lu tahu nggak sih? Dia tuh cowok gue. Ya, kalo lu masih jangkin cowoknya temen gue, kita bertiga nih, bakalan ngasih pelajaran buat lu. Ya, inget dong. Inget ya. Iya, kak. Iya, kak. Awas, inget. Oke, dia nggak iain, kak. Oh, bujang, 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 bujang. Kita ngumpungi siapa tuh? Halo? Pak, lagi gimana? Dan di sana si cowok ini pun juga sudah bubar di sana. Dia sudah pergi tinggalin Luffy. Dan Luffy mencoba menghubungi tim Kata Kamputus. Dan karena memang kita sudah datang dari tadi, kita pun langsung menyuruh si Luffy ini untuk masuk ke dalam mobil kita. Oke, yaudah. Oke, ini pertama yang pengen gue tanyain banget sama lu. Lu bilang sama kita kalau lu mencurigai cowoknya lu ini memang belum benar-benar berubah jadi orang yang lebih baik sama lu gitu loh. Tanpa lu sadarin, kita udah datang dari tadi. Dan kita nggak liat lu ada dengan seorang cowok tadi di sana. Dan cowok itu pun ngajakin lu pulang bareng. Dia ngasih lu sesuatu. Dan ternyata lu digelabrak oleh cewek dari cowok itu. Iya, kak. Sebenarnya itu bukan cowok aku. Dia itu kakak kelas aku. Namanya Kak Ilyas. Dia emang sebulan ini ngejar-ngejarin aku. Cuma aku nggak suka sama dia. Bukan. Aku juga udah punya pacar, kak. Namanya tuh Yuda. Ini lorapongin kita itu kan? Iya, yang tiga cewek itu dia sebenarnya suka sama Kak Ilyas. Dan dia ngelabrak aku. Tapi itu disitu aku emang nggak suka sama Kak Ilyas. Oke, gua terima jawaban lu. Tapi kenapa tadi lu mengiyakan sama cewek-cewek itu kalau emang lu akan ngejauhin diri dari si Ilyas itu? Kenapa? Berarti tuh sama aja lu mengakuin kalau emang lu ngedeketin si Ilyas itu dong? Ya karena aku ngomong masalah ini semakin besar kak. Aku lebih baik mengalah ya. Walaupun emang sebenarnya aku nggak suka sama dia. Dan aku juga nggak ada hubungan apa-apa sama Kak Ilyas. Oke, yaudah. Ini sekarang kan kita udah ketemuan sama lu. Kita juga udah ngeliat juga sedikit kejadian tadi disana. Tapi yang penting disini adalah permasalah lu sama cowoknya lu. Detailnya ini permasalahnya seperti apa? Ya jadi gini kak. Aku kan punya pacar. Namanya Yuda. Kita udah pacaran hampir mau lima bulan. Cuma selama kita pacaran tuh. Aku selalu pengen kan. Tau temen-temennya tuh kayak gimana. Cuma sama dia tuh nggak dibolehi. Aku tau dulu tuh Yuda dari SMP ngejar-ngejar aku. Cuma waktu SMP aku nggak nerima Yuda. Karena disitu aku tau Yuda kayak anak nakal gitu lah Kak. Tau kan. Cuma pas lulus. Kita beda sekolah pas SMA. Dia mulai berubah jadi lebih baik. Dan aku terima dia. Aku terima dia. Karena dia bersuka baik banget sama aku. Nah kenapa aku ngubungin tim Katakan Putus. Aku cuma curiga. Maka selama aku pacaran sama dia tuh aku nggak pernah dikenalin ke temen-temannya. Dia takut banget kalo Yuda ini kembali lagi menjadi Yuda yang mulu. Dan dia juga takut banget perubahan baiknya Yuda ini cuma hanya di depan dia aja. Nah alunya komunikasi sama dia lancar nggak tiap harinya? Lancar-lancar aja. Cuma kadang dia suka lama balesnya. Kan tanda tanya juga. Kak sebentar. Dia nelfon. Pas si Luffy lagi ngeluarin handphone. Tiba-tiba cowoknya si Yuda malah nelfon dia. Dan ini ngagetin banget kayaknya. Halo. Iya. Iya kenapa sayang? Iya kenapa sayang? Tidak tiba-tiba kamu. Kamu di depan tempatnya satu? Terus nyusul. Maaf Yeng. Aku nggak bisa. Aku mau ada kerja kelompok. Iya maaf. Aku nggak bisa ikut bareng sama kamu pulangnya. Aku udah ada kerja kelompok. Yaudah nanti pulang kerja kelompok. Aku nyusul ya. Eh bukan, bukan. Kamu di rumah aja. Disini emang keliatan gengs, kalo emang Yuda ini tidak mau kalo Luffy ini menyusuli dia main bus. Ya kan ketemuan sama temen-temennya disana. Nah disini kecurigaan gue sama kamu mulai muncul juga nih sama si Yuda. Yaudah nanti kamu kabarin aku terus ya. Yaudah ya. Tapi disini kedengaran suara cowoknya emang tulus juga sih sebenernya sayang sama dia. Ngomongnya tuh gak kecewa gitu loh. Emang membingungkan gitu Kak. Karena satu sisi dia emang datang kesini untuk ngejeput lo untuk nganterin lo pulang gitu. Tapi satu sisi lain ya emang lo gak bisa untuk pulang bareng sama dia. Akhirnya dia pun main basket tapi dia ngelarang lo untuk menyusulin dia. Berarti emang ada apa juga tuh disitu gitu loh. Puncah, puncah, puncah. Dia campur, puncah. Langsung ikutin puncah. Kita ikutin dia. Kita ikutin dia. Langsung ikutin motornya Pak. Ayo Pak, jalan Pak. Bagaimana motornya Pak? Motornya mana Pak? Dia kata ini ngebut dulu Pak gitu loh. Dapat rasa kita mengikuti si muda ini kita kehilangan jejak dia. Dia motor ngebut banget. Bujang, bujang, monitor, bujang, monitor, bujang. Buat kehilangan jejak target yang kita nih gitu loh. Bisa update posisi tarian kita ada di mana gak? Dalam luar. Teman luar. Teman luar. Teman luar. Teman luar. Dan karena emang kita kayak ngelalan jejak. Untuk masa itu tim rider yang kita masih berhasil mengikuti kemana perginya si muda ini. Teman luar untuk lakuk benda seluruh teman. Teman luar nah cannot. Teman luar kaki-teman Ilion. teman luar bisa waktu水수an Eh semuanya. Teman luar hukumố. Teman luar biasa muda? Teman luar biasa dengan sekolah ini? Teman khumoso dan peluang termini? Teman luarPUulung apakah di 아니야 ini ngak tau mungkin dia mau main basket di sekolah ini. iya ini tempat basketnya, coba dicari tau dulu dong si target kita dimana itu ga ada berarti dia mungkin bisa jadi buang sama alu dong? engga tapi tadi tim laden yang kita udah ngikutin dia dong, tapi kenapa tiba-tiba aja kosong ini nampak basketnya? kalau di belakang, belakang lagi iya, monitor puja kalau itu lo, di pinggiran kotak, di pinggiran otak masin lo oh itu tuh, itu bujang, 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 apakah lo penyarap? suara bujang, apakah lo penyarap bujang? iya, apa kabar nih? wih, mulang puasa tuh pada nongkrong lo, mulut-mulut basah tuh, kayaknya tuh batal tuh iya, itu temen-temennya dia yang mah biasa main basket balan sama dia atau temen-temen gimana nih? bukan kak, itu temen lamanya dia, temen-temen kelamanya lo video masih nakal temen lamanya dia waktu dia di SMP udah masuk geng motor? iya dan ternyata Luffy pun kenal dengan beberapa orang temen-temennya Yuda yang ada di pojokan lapangan basket tersebut dan di sini, Luffy udah ngerasa dibohongin lagi iya, berarti mungkin bisa jadi juga dia nggak ngebawa lo datang ke sini dia nggak ngejari lo untuk ketemu sama temen-temennya karena dia emang masih pertemuan sama temen-temen lamanya geng motor itu, gitu loh Yud, ini Yud, gimana Yud? Jawir nyari rumah salat itu sama kita, gimana nih Yud? jawir? iya iya sih anak yang jauhir itu nyari masalah gua juga sama, sebenernya gua emosi ayolah ayolah lagi kok, gua mau pakaian beri-beri segala baju, gua mau berantem mereka apa lagi yang ditunggu udah, pokoknya gua juga pengen nyerang sekarang temen, gua punya strategi apa lagi, strategi ini baik, kita gembul aja langsung tapi kelihatan temen-temennya ini kayak memangsa aja ini kayak emang emang butuh bantuannya banget untuk mau tawuran dengan bimu yaudah, yaudah, ayo kita cabut aja sekarang cuman gua dulu yang maju, oke ini dia mau, dia mau tuh dan di sana Yudah dan temen-temennya juga sudah cabut dari lapangan basket tersebut dan kita mengikuti mereka enggak, ini kalau yang kita lihat, yang kita menurut tadi kalau emang gengnya emang muta uran sama geng motor yang lain gitu nah, setau jauh, gengnya ini emang punya banyak musuh di luar sana atau atau bagaimana? tidak sih, dia yang sama ketua abangnya oke berarti ketua gengnya emang sering berantem sama geng motor yang lain atau atau dia emang cuma ngumpul, dua � dia tak ada kepadanya dia tak ada kepadanya tuh tuh dia nyamper kiri motor yang ini nih bujang nenek dan lambat yang burjang стал berjalan union sekarang mereka sampai di tempat tangkait taung-gangberry itu gua ngelihat Yudha ini Ternyaa Bang. Hero. Sekarang gua minta balikin HP. Eh, langsung ditarik lu itu. Dipepetin ke tembok itu. Yuda ini dengan hero-nya dia baru turun dari motor. Dia langsung mencari seseorang yang sangat penting di tempat tontonan tersebut. Dan dia pun mengancam seseorang. Tidak dong. Beneran gua gak tau bang. Gua gak tau bang kalau itu HP jewek itu. Tan. Oh itu, itu. Gua dengar gak? Ini ada salah seorang dari temennya game motor. Ngasih handphone ke cowoknya lo. Dan dia bilang dia gak tau kalau handphone yang dia parang di depan sekolah cowoknya lo. Itu adalah punya pacar dari cowoknya lo. Kenapa ada bang? Terus? Berarti udah punya pacar lain-lain lo dong. Tunggankah bener-bener gak aku takut dia punya cewek lain lo. Terus kita langsung bengong semua dong di mobil. Ya kita gak tau geng siapa. Dan ini jadi misteri buat kita dan kita kan ngebongkar ini. Gua udah bilang sama lo. Jangan maak di daerah kawasan gua. Cabut. Langsung ikutin pejab, langsung ikutin pejab. Dan disana akhirnya Yuda sama temen-temennya juga sudah pergi dari tongkorongan tersebut. Dan kita kembali lagi mengikuti Yuda. Kejabatan Itu rumah siapa nih? Ini berhenti dirumah siapa nih? Oke, langsung aja Daniel, gak mana pake alat penyadam suara punjang. Jalan Oh Rina, lu tau gak ini rumah saudaranya dia atau rumahnya dia atau rumahnya temennya? Gak tau, aku gak tau, aku gak tau Tapi ini sih bukan rumahnya dia kan? Gak, tapi dia kayak manggil nama orang disitu Jalan Halo Hai Ternyata Kamu selingkuh Selingkuh Di belakangku Lalu apa kau memang Di selamat menikmati